Intro Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disebut berpeluang besar menang Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Robi Nurhadi. Robi menyampaikan hal itu pada Kamis 30 November 2023. Menurut Robi, Kubu Prabowo-Kibran dengan Kejar Mahfud memiliki basis masa yang relatif sama. Pasangan Amin disebut berpeluang menang satu putaran karena tren elektabilitasnya terus mengalami kenaikan. Menurut Robi, elektabilitas Amin terus naik karena adanya dorongan perubahan yang besar dari rakyat. Robi mengatakan saat ini rakyat banyak yang kecewa, sehingga perlu figur pemimpin nasional yang bisa membawa perubahan lebih baik. Figur paling cocok yang diinginkan masyarakat menurut Robi adalah Anies Baswedan. Menurutnya, jika kekecewaan terhadap pemerintah serta masa pendukung Ganjar dan Prabowo semakin besar, maka Anies semakin berpeluang menang satu putaran. Bahkan menurut Robi, tanpa adanya perpecahan suara masa Prabowo dan Ganjar sekalipun, Anies tetap berpeluang menang. Hal itu karena jumlah masa mengambang yang bisa berubah pilihan di Indonesia mencapai 85 persen. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai atau calon presiden, sehingga tidak akan berubah pilihan lagi. Dengan konfigurasi dan kondisi politik saat ini, Robi menyebut bahwa Amin untung besar hingga berpeluang menang satu putaran. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia